ya guys ini aku ada di cp di depannya dari kitchen pizza ebira ini aku mau ceritain tentang pengalamanku ngejek di resepsi asepten piada yang sebelumnya sebulan sebelum Hai dua bulan-dua bulan semuanya itu dilakukan apadah resepsi di tempat pengantin wanita itu udah aku upload agung kelasannya sekarang tanggal Aduh 11 Mei 11 Mei 11 Mei tadi pagi tuh aku ngecek ngecek di habisku XDS laptop nyata tuh aku sempat bikin video di resepsinya asepten piada dan aku lupa benar-benar lupa atau pas cek oh iya aku belum belum upload video ini ya jadi saat itu aku ngevideoin tanpa menampakkan diriku jadi cuman aku lihat video penampakan sekitarnya tendanya peraminan riasnya pengantin dan yang paling unik tuh saat itu job itu eh unik saat di resepsinya Firda dan asep di tempat pengantin wanita dan di tempat pengantin pria yang konten sekarang ini unik jadi kalau waktu di pengantin resepsi di pengantin wanita itu aku panik karena saat ngejob di Bogor aku berangkat dari kembangan Jakarta itu sama sekali nggak tidur semalaman sama sekali nggak tidur aku masih weaan dengan kakaknya pengantin wanita jam tiga pagi aku bilang Pak ini aku belum tidur loh parah itu harus yang di konten di resepsinya Firda dan asep yang konten kali ini aku bahas itu aku nggak tahu aku udah feeling dari rumah aku bawa celana cadangan dan tanah cadangan pas di kawan lama di tikungan aku jatuh motorku karena ada oli nah itu tanah aku sobek dan nyata naluri feelingku tuh bener ya aku bawa cana-cadangan jadi pas di tikungan dah pos aku ganti cana langsung berangkat lagi ke Bogor itu parah maksudnya sempat panik sih maksudnya ya ada kejadian yang tidak terduga untungnya motor masih bisa jalan jadi aku tetap melanjutkan dengan motor yang sama kalau kalian lihat tuh pelaminannya aku sempat kejadian dari luar itu rumah pengantin pria Asep Asep Dalamawan itu ada di pinggir jalan di pinggir jalan jadi langsung kelihatan tendanya yang aku ini aku nggak aku cuman lihat sekilas tadi pagi videonya aku yang ini aku inget-inget aja ya tendanya tuh warna biru putih warna biru putih sebetulnya sih tendanya gooddesi ya Tandanya gooddesi guys eh Tandanya bagus cuman eh kok kalian lihat tuh bagus eh aku videonya sekeliling tuh sekitar saat pagi belum rame lain saudara-saudara dari pengantin pria teman Hai ada kekurangannya itu lampu di pelaminan untuk pelaminan itu paling utama menurut aku itu dikit oke cuman satu doang deh satu lampu deh kalau nggak salah kalau nggak salah ya jadi itu kurang banget jadi hasil fotonya tuh kalau kalian lihat di konten abung kelasa Asep dan beda mungkin tidak secara yang biasanya gitu toko videoin itu jadi itu eh tendanya tuh gede dan cukup tinggi tapi lampunya di pelaminan itu kurang jadi mereka kalau nggak tahu orang depornya tuh lebih mengutamakan di tempat tamu-tamu ya pada kalau menurut aku utamanya di tempat pelaminan Kenapa Oh di tempat tamu-tamu tuh mereka nggak moto-moto tapi kalau di peminan tuh moto-moto jadi utamanya lampu di situ ah ini cahaya ini udah mulai gelap nih dan pagi-pagi itu udah mulai banyak maksudnya saudara-saudara pengantin pria yang hadir terus apa-apa pas baju pertama eh ini mungkin nggak kerekam ya jadi aku dari rumah tuh aku bawa kain hitam dua cukup lebar tiga kali empat itu aku pasang di kiri-kanan pelaminan dan masanya agak ribet ya karena di kiri-kanan tuh eh jalan panjang tanah setapaknya tuh rendah banget jadi kalaupun nggak ada tempat sandaranya juga jadi mau pakai tangga susah ya kalau susah aku mau masang kainnya gitu pakai tangga atau pakai bangkil agak susah beda kalau di tempatnya pengantin wanita kenapa aku pakai kain hitam ya aku pasang di kiri-kanan pelaminan karena itu cahaya matanya agak datangnya dari sini dan kanan guys ini itu nanti nggak belum buat efek cahaya bocor ya jadi kalau misalnya cahaya merah penasualan matahari atau mata yang pernah kain merah itu akan membuat pelaminan tuh nampak sedikit merah-merah ya tapi fotonya kalau pakai lampu set itu nggak terlalu bisa menghilangkan efek itu ya itu yang nggak aku videoin aku pasang kain hitam eh aku kasih itu juga malah matahari aku nyempot karena ya tadi aku bilang tanah untuk napak maksudnya tuh tau rendah banget jadi posisinya pelaminan tuh ini agak ini ya area pelaminan tuh area apa tenda-area tenda jadi tanahnya tuh lebih tinggi daripada yang di luar dari depor tendanya lalu baju pertama tuh pakai baju warna silver aku sempat di jalan tuh pas mereka keluar dari liat kayaknya agak siangan deh kayaknya aku aku lupa-lupa ingat tuh kan tolong resenya beda ya tolong resenya beda tolong resenya beda itu salah satu yang aku komenin aku ngomong langsung ke panten wanitanya Firga itu alisnya tebal banget ketebalan jadi kalau tebal jadi arasnya ditipisin dikit aja jadi kurang bagus juga gitu nggak keliatan nggak alaminya nah terus yang baju kedua itu warna aduh aku lupa aduh coklat coklat ya coklat aku lupa deh udah ga kalam sih guys itu Oktober 2021 itu waktu resenya di tempat pengantin pria di tempat pengantin wanita tuh Agustus nah ini udah bulan Mei 11 Mei 2021 itu terus ini sebenernya udah gelap loh ini udah udah gelap ya guys nanti kalian akan nonton sesudah ini aku lupa apa aku minta orang lain videoin aku saat lagi moto keluarganya keluarganya pengantin ya aku videoin minta orang lain videoin diriku gitu nah kalian nanti abis ini akan nonton bertanggungguh ya udah eh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir yang baju pink. Terima kasih. 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 membahas dendam karena kontenku sebelumnya tentang Jakarta itu channel airport itu sebelumnya enggak bisa dimonetisasi nah kali ini semoga bisa makasih sudah menonton matikan konten berikutnya sehari-hari terima kasih